Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Semansa Expo ke-5 tahun 2023 SMA Negeri 1 Tanjung Jampung Barat. Pada momen itu, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan pendidikan program Dumi Sake. Hadir di puncak Semansa Expo ke-5 2023 SMA Negeri 1 Tanjung Jampung Barat, Gubernur Jambi Al-Haris juga serahkan bantuan program Dumi Sake. Turut hadir Bupati Tanjung Jampung Barat, Anwar Sadat, Kepala OPD Lingkungan Pemprov Jambi, OPD Pemkat Tanjung Jampung Barat, dan masyarakat penerima manfaat bantuan Dumi Sake pada selasa 28 November 2023. Ada pun bantuan yang diserahkan oleh Gubernur Al-Haris kepada masyarakat Tanjung Barat di antaranya, bantuan pendidikan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB dengan ekonomi tidak mampu berjumlah 576 siswa. Kemudian ada juga bantuan SPB untuk sekolah swasta sebanyak 92 siswa, bantuan UMKM, bantuan pertanian, kehutanan, dan gizi untuk ibu hamil. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan kerinduannya dengan pelajar di Tanjung Barat. Al-Haris juga mengaku senang bisa bersilah turami dengan siswa dan masyarakat Tanjung Barat. Gubernur Al-Haris berharap, besar adanya komitmen bersama semua komponen dalam memajukan pendidikan di Provinsi Jambi. Ketika anaknya kita bantu, biaya pendidikan, seragam sekolah, dan sebagainya. Yang swasta tadi juga bantuannya SPB. Nah, kemudian ibu-ibunya kita bantu UMKM. Nah, kita baru nanti dengan mereka gunakan dengan baik, nanti ke depan. Mungkin selama ini mereka PKH, kalau sudah dibantu, tahun depan dia berubah statusnya, dari PKH, non-PKH nanti. Kalau usahanya jalan, anaknya sudah dengan beban-beban, sudah kita bantu, biaya sekolah, dan kita berharap mereka berubah dari rumahnya mereknya PKH, bisa berubah lagi, tidak lagi, sekolah PKH. Yang kedua juga ada bantuan kita untuk PJS, juga ada. Kalau untuk miskin ekstrim, sudah kita bantu semuanya. Ada 42 ribu PJS, juga kerjaan, kita bantu. Nah, ini juga tujuannya sama. Nah, tadi juga ada bantuan pertanian, ada juga bantuan dari Al-Sintan, dari pertanian, dari keuntanan, yang semuanya kami tunjukkan untuk warga kami yang ada dihanyat bari. Mudah-mudahan, ini semua bisa memberi memanfaat kembali kepada mereka semua.